Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara Memani ibadahnya juga hijrah Diharamkan, berpuasa pada dua hari raya Li hadithi Abi Sa'idin Al-Khudri radiyallahu anhu Berdasarkan hadith Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridui beliau Nahan Nabiya S.A.W. an sawmi yaumil fitri wal nahri Nabiya S.A.W. melarang berpuasa di hari Idul Fitri dan Idul Adha Diriwayatkan Al-Bukhari Li hadithi Umar Adnil Khattabi radiyallahu ta'ala anhu qala Dan juga berdasarkan hadith Umar bin Khattab, semoga Allah meridui beliau, ia berkata Hadani yaumani naha Rasulullah S.A.W. an siyamihima Ini adalah dua hari yang Nabi S.A.W. melarang untuk melakukan puasa pada keduanya Yang pertama, hari kalian berbuka dari puasa kalian Maksudnya Idul Fitri Hari yang kedua adalah hari kalian memakan sembelihan kalian Iaitu Idul Adha Diriwayatkan Al-Bukhari Jadi jelas Idul Fitri dan Idul Adha diharapkan berpuasa Diriwayatkan Al-Bukhari Diriwayatkan Al-Bukhari